Gabungan Sivitas Akademika Universitas Negeri Jakarta atau UNJ menggelar aksi unjuk rasa di depan kampus UNJ, Jalan Pemuda, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Rabu 28 Februari 2024. Aksi unjuk rasa ini dihadiri para mahasiswa, dosen, dan guru besar UNJ yang tergabung dalam gerakan mahasiswa bersama rakyat atau gemarak. Ada tiga tuntutan yang disampaikan dalam unjuk rasa hari ini. Yang pertama, untuk menurunkan harga bahan pokok. Yang kedua, meminta pemerintah menurunkan biaya pendidikan. Dan tuntutan yang ketiga, untuk pemaksulan ataupun menurunkan Jokowi dari jabatannya sebagai presiden. Apa yang dilakukan mahasiswa hari ini? Aksinya seperti apa dan tuntutannya apa aja sih bang? Agak kecep. Kita dari Gemarak, gerakan aksi mahasiswa bersama rakyat. Kita ini aksi bawa tiga tuntutan ya. Yang pertama adalah turunkan harga bahan pokok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harga biaya pendidikan dan kesehatan yang hari ini mahal. Yang kedua, harus diturunkan. Nah, ini yang terlibat turun ke jalan siapa aja bang? Mungkin boleh disampaikan bang. Yang turun ke jalan ini ada dari Gunisan, kemudian ada dari dosen-dosen. Ada beberapa dari masyarakat. Kemudian ada di Jakarta dan di Karawang. Sekitar berapa orang yang mengikuti bang? Mungkin kita perlu diperlukan oleh sepuluh resi. Koordinator aksi mengatakan, Presiden Jokowi dianggap menyalahgunakan kekuasannya untuk memenangkan salah satu pasangan calon presiden dan wakil presiden, peserta pemilu 2024. Diharapkan aksi serupa bisa terus berlanjut dilakukan di kampus-kampus lain di Indonesia. Koordinator juga mengharapkan suara rakyat yang disampaikan dalam munjuk rasa hari ini bisa didengar pemerintah.